Hai semuanya, balik lagi di channelnya Red Mochi Di video kali ini, aku dapat kiriman pangsit enak lho dari mangkok aroma Ada 2 jenis pangsit nih teman-teman, pangsit rebus dan pangsit goreng Nanti kita kreasiin pake resep andalan mamaku Duh, jadi kangen masa-masa kecil dulu Mau tau lebih banyak soal mangkok aroma? Mereka ada instagramnya Cus, kepoin habis nonton video ini Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu Jangan lupa like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video terupdateku Kita slice 2 siung bawang putih Lepas tuh kita slice jahe Gak usah banyak-banyak ya, 1 ruas jari aja cukup Potong cabai rawit merah biar ada pedasnya sedikit Mau pake berapanya sesuai selera ya Lalu kita potong daun bawang Potong-potong basu sapi menyerupai lambang X Tapi jangan sampe kebelah beneran ya Kalau gak ada basu sapi Boleh pake basu ikan atau basu ayam Kita bersihkan jamur champignon seperti ini Kemudian kita potong tipis-tipis Ambil 150 gram daging ayam cincang Tuang 2 sendok teh saus tiram 2 sendok teh kecap asin Setengah sendok teh bubuk bawang putih Dan setengah sendok teh lada putih halus Lalu kita aduk sampe merata dan diamkan sekitar 10-15 menit Nyalakan kompor dan panaskan wajan dengan api kecil Masukkan minyak, kemudian goreng bawang putih, jahe, dan cabai yang tadi sudah kita potong-potong Kalau sudah coklat kemasan seperti ini Tiriskan Minyak yang tadi dipake buat ngegoreng jangan dibuang ya Karena akan kita pakai buat saute bahan-bahan yang lain biar lebih wangi Panaskan terlebih dahulu minyaknya dengan api sedang Masukkan ayam cincangnya Masukkan bakso Masukkan jamur champignon Kemudian tambahkan air sekitar 500 ml Kocok 2 butir telur ayam dan tuang ke dalam panci Lalu aduk Tambahkan 2 sendok teh kaldu jamur Dan 1 sendok teh gula pasir untuk menyimbangkan rasa gurih dan asin masakan kita Kemudian masukkan bihun Dan aduk-aduk sampai bihunnya lemes Kalau kuah kalunya sudah mendidih Masukkan pangsit aroma dan aduk pelan-pelan selama beberapa menit supaya pangsitnya gak hancur Pindahkan bihun kuah ke mangkok dan taburkan daun bawang Taruh bawang putih jahe crispy di atasnya Dan jadi deh bihun kuah pangsit ala red mochi Sebelum kita makan kita tambahkan sedikit minyak wijen biar lebih harum Wah kelihatan enak Selamat makan Kita coba pangsit rebusnya ya Teksturnya lembut dan rasanya enak banget Dulu waktu kecil aku sering banget dibuatin dingin kuah pangsit ini sama mamaku Makannya anget-anget pas musim hujan Gak terlupakan pokoknya Wih Enak nih pangsit gorengnya mangkok aroma Kriuk-kriuk renyah Cocok banget dimakan sama bihun kuah Aku lanjut makan dulu ya geng Kita tambahkan sedikit chili oil Biar suapan terakhir jadi lebih sedap Duh Duh Rasa kuah bihunnya yang mellow Bikin auto nostalgia Oh iya Abisinnya telpon mamaku Ah Gimana resep kali ini Cobain bikin yuk Dan tag aku di instagram Red Mochi ya Makasih banget yang udah nonton Dan sampai ketemu lagi di video mochi berikutnya Sub indo by broth3rmax Andai